Al-Fatihah 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 Ataupun pendahuluan awal Yang telah ditetapkan oleh Al-Imam Unnawi Rahimahullah Dan saya ingat Kita sampai tu Kita berhenti pada muka surat yang ke 16 Zikir dilakukan dengan hati Atau dilakukan dengan lidah Apa yang terbaik adalah Jika dilakukan bersama Di antara hati dan lidah Jika hanya salah satunya Maka hati itu lebih Lebih baik Taib Hadirin hadirat Yang dirahmati Allah sekalian Dalam masalah ini Ada perbincangan lah Di kalangan para fukaha Sama ada Mana satu kan Dikir dengan Kal Ataupun dengan Dengan lisan So dia Imam Unnawi sebut di sini Afdal adalah Dengan Kal Dan juga dengan Dengan lisan Kalau dia berpada Dengan salah satu Maka Dengan hati itu Lebih Lebih afdal Makan tetapi Dalam bab ni Para ulama' Menyatakan bahawasanya Kalau sekiranya Yang dimaksudkan Dengan Zikir Dalam arti kata Tilawatul Quran Ataupun zikrullah Seperti mana menyebut Subhanallah 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 Maka Sudah semestinya Dalam arti kata Kedua-duanya Bilqalbi wal lisan Iaitu Dengan sebutan Serta Tadabur Untuk Nak memahami Menghayati Maksudnya Dengan Kal Dengan jantung hati kita Maka itulah yang Itulah yang dimaksudkan Dengan Afdal Maksudnya Bila kita sebut Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Maka kita Bukan setakat sebut Dengan lidah kita Kita juga Menghayati Maksud disebalik Zikir yang kita Ucapkan Sedemikian Baik Manakala Yang dimaksudkan Dengan Kalau Sekiranya Bilqalb tu Dalam arti kata Kita hendaklah Menghadirkan Diri kita Sewaktu kita Mengucapkan Zikirullah Tanpa kita Berada dalam Keadaan yang Lalai Ataupun Cuai Mana kita Fokus kepada Zikir yang kita Baca Dan Kita juga Berusaha untuk Nak memahami Ucapan Zikirullah Yang kita Yang kita Sebut tersebut Maka itu Adalah Seperti mana yang Dinyatakan oleh Ada pun Kalau kita Kata Zikir Dia bukan Bila Iman Nawa Kata Falqalbu Afdal tu Dalam arti kata Kita Mulut Kita boleh bercakap Tapi kita Zikir ni dengan Dengan hati kita Kita tak sebut pun Kita duduk Dalam hati kita Dalam arti kata Kita duduk Subhanallah Itu dalam Dalam hati kita Itu bukan Yang dimaksudkan Dengan Falqalbu Afdal Kalau begitu Yang dimaksudkan Falqalbu Afdal tu Dalam arti kata Menghayati Maksudnya Itu Tapi kalau Sekiranya Sebutan tu Sudah semestinya Dengan Dengan Lisan tu lah Sama juga Macam bacaan Al-Quran Kita taklah Merenung tu Teks Ayat Al-Quran Tanpa kita Membacanya Ataupun kita kata Kita baca dalam Hati semata-mata Taib Kemudian kata Imam Nawi lagi Dia kata Kemudian Tidak sepatutnya Meninggalkan Zikir Dengan lidah Yang disertai Hadirnya hati Disebabkan Bimbang Disangka Ria Apa yang Mesti dilakukan Adalah berzikir Dengan kedua-duanya Sekaligus Dan ditujukan Untuk mencapai Reda Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian dia kata Lagi Fudail disini Adalah Fudail Ibn Iyad Rahimahullah Anna Tarkal Amali Li Ajlin Nasi Ria Un Fudail Ibn Iyad Sebelum ni Dalam perenggan Yang dia cerita Pasal ikhlas tu Dia dah sebut dah Benda ni Fudail Ibn Iyad Menyatakan Meninggalkan Sesuatu Amalan Kerana Manusia Adalah Adalah Ria Jadi dia nak habak kat sini Tak patutlah Kita tak mahu nak zikir Dengan lisan Kita tak mahu surut Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kerana kita bimbang Sebagai orang kata kita Kita ria Kemudian dia kata lagi Walau fatahal insanu alaihi Baba Mulaahazatin nasi Wal ihtirazi Min tataruqi Dhununihim Mulbatilah Lansadda alaihi Aktharu Abwa bil khair Dia kata Andai Seseorang Membuka pintu Perhatian manusia Kemudian Menjaga diri Daripada Perang sangka Batil mereka Maka Tidaklah patut Baginya Untuk menutup Pintu kebaikan Daripada dirinya Dan menghilangkan Sesuatu yang Agung Daripada Perkara Agama Jadi Bab ni Kalau lah kita nak ambil Kira sangkaan orang Dan kalau kita buka Bab ni Habis ya Kan Maknanya Nak buat apa Ni dalam Bab fikrullah Dalam Bab lain Nak baca Quran Nak Hadiri majlis ilmu Pun kita bimbang Kerana Orang akan kata Kita akan Ria So kalau buka Ruang ini Nascaya Akan Sebab tu dia sebut Lansadda alaihi Aksaru abuabil khil Maka akan tertutuplah Bagi dia Banyaklah Pintu-pintu ke Kebaikan Dan akan hilanglah Kat atas dia ni Banyaklah Perkara-perkara Yang Penting dalam Urusan agama Dan dia kata Yang ni Bukanlah Ini bukanlah Kaedah Orang-orang yang Memahami agama Ataupun ini Bukanlah Jalan Orang yang Benar-benar Memahami Agama ini Jadi tak patut Untuk kita Tak mahu Melakukan Sesuatu Amal yang Salih Kerana Dibimbangi Sangkaan orang Terhadap kita Bahawa Kita ni Jadi Ria Taib Kemudian dia kata lagi Dia kata Kami riwayatkan Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari Dan juga Sahih Muslim Daripada Aisyah Dia berkata Ayat ini Dan janganlah Menguatkan Suaramu Dalam salatmu Dan janganlah Pula merendahkannya Bi salatika Yang ni Fiddu'a Maknanya Kita disarankan Bila kita berdoa Daripada Allah Azzawajal Jangan Jangan Apa nama Angkat suara tu Melebihi Melebih Dan juga Jangan pula Terlalu Perlahan Yang tengah Pertengahan tu Sudah sebenarnya Lebih Lebih baik Taib Yang ni Dalam dua Dia juga terpakailah Dalam bak Zikrullah Imam Nui Bawa riwayat ni Supaya nak Menyatakan kepada kita Dalam bak Zikrullah Kita patut Ambil langkah Pertengahan Jangan berfikir Kuat-kuat Sampai Sebenarnya Seperti mana Sebahagian Sufiyah Yang sangat Melampau Bunyi pun Kita tengok Macam pelik Dan jangan pula Sampai terlalu Perlahan Hampir Pertengahan Sudah semestinya Itu lebih Baik Kemudian dia kata lagi Faslun I'lam Anna fadilat Zikri Ghairu Munhasiratin Fi Tasbihi Wattahlili Wattahmiri Wattakbiri Wannahwihima Dia kata Perlu Diketahui Bahawa Keutamaan Zikir Tidak hanya Terbatas Pada bacaan Tasbih Tahlil Tahmid Takbir Dan Sebagainya Baik Di sini Dia nak jelaskan Kepada kita Tentang Yang Yang dimaksudkan Dengan Zikrullah Ni Dia bukan Semata-mata Seseorang Itu Menyebut Subhanallah Alhamdulillah Sebaliknya Dia kata Setiap orang Yang melakukan Amalan Ketaatan Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Dan Ini Dilakukan Hanya Kerana Allah Mereka Ini Juga Fahuwa Thakirun Lillah Maka Dia Dianggap Orang Yang sedang Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Apa yang Dikatakan Oleh Sa'id Ibn Jubair Sa'id Ibn Jubair Adalah Seorang Imam Mufassir Dia Seorang Imam Di kalangan Para Tabi'in Dia Juga Adalah Murid Murid Kepada Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Dan Beliau Meninggal Pada Tahun 95 Hijrah Kerana Dia Dibunuh Oleh Hajjaj Ta'id Imam Sa'id Ibn Jubair Dialah Yang Kata Iaitu Siapa Sahapa Sahaja Yang Melakukan Bentuk Ketaatan Kepada Allah Azzawajal Kerana Allah Azzawajal Maka Dia Juga Dianggap Sebagai Orang Yang Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Radiyallahu Anhu Wa ghairuhu Minal Ulama'an Jadi Dia Menyebut Bila Dia Sebut Pandangan Sa'id Ibn Jubair Semoga Allah Ta'ala Kurniakan Keretaan Ketatas Mereka Dan Juga Selain Dari Para Ulama' Wa Kala Atak Dan Berkata Atak Siapa Atak Di Sini Atak Ibn Abi Rabah Beliau Juga Salah Seorang Imam Di Kalangan Para Tabi'in Beliau Juga Adalah Mufti Al-Haram Pada Waktu Itu Mufti Di Masjid Al-Haram Pada Waktu Itu Dan Beliau Terkenal Dengan Fatwa Fatwa Beliau Dalam Masalah Yang Melibatkan Haji Dan Juga Umrah Sehingga Ada orang Buat Kajian Khusus Mengimpunkan Fatwa Atak Ibn Abi Rabah Ni Ta'id Tak silap Saya Antara Fatwa Beliau Yang Digunapakai Hari Ini Adalah Melontar Melontar Sebelum Zawal Kan Melontar Pada Hari Tashriq Tu Kita Patutnya Kita Lontak Tu Adalah Sebelum Selepas Masuk waktu Duhur Ba'ada Zawal Kan Tetapi Dalam Situasi Sekarang Ni Mengambil Kira Kesesakan Dan Sebagainya Dan Dah berlaku Banyak Tragedi Yang Melibatkan Nyawa Dan Kematian Suatu Peristiwa Suatu Apa Nama Melontar Jamrah Ni Maka Ulama' Mengambil Fatwa Antaranya Dimukilkan Fatwa Ibn Rabah Ni Itu Mengharuskan Melontar Walaupun Belum Lagi Masuk Maksudnya Selepas Waktu Subuh Dah Boleh Melontar So Atta Dia kata Dia kata Atta Kata Majlis Zikir Ni Adalah Majlis Halal Dan Haram Bagaimana Kamu Membeli Dan Menjual Bagaimana Kamu Berpuasa Menikah Mencegah Melaksanakan Ibadah Haji Dan Dan Sebagainya So Tujuan Imam Naui Rahman Allah Bawa Kenyataan Kenyataan Ini Untuk Nak Menyokong Bahawasanya Zikrullah Ataupun Majlis Zikir Majlis Zikir Ni Bukan Disempitkan Dengan Pemahaman Kita Pakat Duduk Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Allahuakbar Akan Tetapi Termasuk Dalam Arti Kata Majlis Zikir Ni Juga Adalah Majlis Ilmu Majlis Yang Dibincangkan Perkara-perkara Yang halal Perkara-perkara Yang Haram Macam mana Nak berjual Beli Panduannya Dalam Islam Macam mana Nak Zalat Macam mana Nak Berpuasa Macam mana Nak berkahwin Bercakai Melaksanakan Ibadah Haji Dan Maknanya Majlis-majlis Ilmu Itulah Juga Majlis Majlis Zikir Jadi Ini Sepatutnya Yang Difahami Oleh Umat Islam Pada hari Ini Majlis Ilmu Patutnya Majlis Zikir Ini Dalam Arti Kata Begitu Dan Tidak Terbayang Yang Dikatakan Majlis Zikir Apabila Ia disertai Dengan Alat Muzik Gendang-gendang Dan Juga Tari-tarian Jadi Takkan 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 Boleh Itu Dinamakan Sebagai Majlis Majlis Zikir Itu Nak Dinamakan Sebagai Concert Underground Boleh Tak Boleh Dinamakan Itu Sebagai Majlis Zikir Apatah Lagi Kalau Benda-benda Itu Diusung Dan Dibawa Kedalam Masjid Tak Mungkin Seseorang Muslim Yang Beriman Kepada Allah Seorang Muslim Yang Senantiasa Menjaga Salatnya Menjaga Amalan Ibadahnya Menyatakan Ini semua Adalah Majlis Zikir Tak Mungkin Jadi Tidaklah Sepatutnya Sebegitu Seperti Mana Yang Diamalkan Sebahagian Orang Mudah-mudahan Allah Beri Hidayah Kepada Mereka Kata Imam Menawahi Faslun Kalallah Tahalah In Al 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 Firmal Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah الأحزاب Dalam surah الأحزاب, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya adalah laki dan perempuan yang muslim Laki dan perempuan yang mu'min Laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya Laki dan perempuan yang benar Laki dan perempuan yang sabar Laki dan perempuan yang khusyuk Laki dan perempuan yang bersedekah Sehingga ke akhirat itu disebut Dan laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah akan menyediakan untuk mereka Keampunan dan pahala yang besar Kemudian dia bawa riwayat dalam sahih muslim Abu Hurairah menyatakan bahawa Bagaimana sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabaqal mufarridun Qalu wama'l mufarridun ya Rasulullah Qala'ad-dhakirun allaha kasira Wa'ad-dhakirat Jadi ayat dalam surah Al-Hizab ni Menyebut tentang orang-orang yang berfikir kepada Allah Di kalangan lelaki dan juga wanita Yang banyak berfikir kepada Allah Di kalangan lelaki dan juga wanita Dan baginda sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith pula Menifatkan mereka ini sebagai golongan Al-mufarridun Qultu Ru'ya al-mufarridun Bitashdidil ra' wa takhfifiha Wal-mashhur Alladhi qalahu al-jumhur Bit-at-tashdid Imam Mu Nawawi kata Ru'ya al-mufarridun Perkataan al-mufarridun itu Diriwayatkan dengan ra' Tashdid Dan fa' sukun Ra' tashdid wa takhifiha Mufarridun Dengan Satu lagi Kalau wa takhfifiha Dia nak baca dengan apa Kalau bitashdidil ra' Maknanya dengan Tashdidil ra' Mufarridun Eh, tashdid Maknanya syaddah tu lah Wa takhfifiha Maknanya takhifur ra' Kalau takhifir ra' Baca macam mana? Muf Mufridun Wal-mashhur Alladhi qalahu al-jumhur Al-tashdid Yang masyhur Adalah dibaca dengan Tashdid Itulah Al-mufarridun Mereka kata Wa'alam anna Hadihil ayat al-karimah Mimma yanbagi An yahtam Bima'rifatihah Sahibu Hadal kitab Jadi dia kata Perlu diketahui bahawa Ayat ni sepatutnya Difahami secara Saksama oleh Pembaca kitab ni Jadi tujuan dia bawa Ayat ni sebenarnya Dia nak cerita tentang Siapakah yang dimaksudkan So dia bawa Hadis Nabi Kemudian Dia akan bawa Tafsir Di kalangan Para ulama Yang Yang menafsirkan Tentang Siapa dia Yang dimaksudkan Dengan Adzakirin Allaha Wadzakirat Dia kata Waqad Uqtulifa Fih thalik Faqala Limam Abu Al-Hasan Al-Wahidi Qala Abnu Abbas Radiyallahu Anhu Al-Muradu Yadkurun Allaha Fih Adbari Salawat Waghuduwa Wa'asyiyah Wafil Madaji'i Wakullama Istayqad Min Naumih Dia kata Dalam Ayat tersebut Ada perbezaan Pernyata Imam Abu Al-Hasan Al-Wahidi Mengatakan Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Mengatakan Maksudnya Adalah berzikir Kepada Allah Di waktu Setelah Salat Yang ni nak Dia nak hurai Tentang Siapa golongan Yang Al-Zakirin Allah Wadzakirat Dan juga Al-Mufarridu Ni tadi Merujuk pada siapa Siapa dia Yang ni Pertama sekali Ciri mereka ni Adalah Mereka ni Berzikir Kepada Allah Di waktu Setelah Salat Maknanya Selepas Selesai salat Mereka akan Pastikan Mereka akan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita pun dah Belajar tentang Hal-hal ini Baginda Sallallahu Alayhi wasallam Setiap kali Selepas Salat Antara Baginda Beristighfar Astaghfirullah 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 Allahumma Antas Salam Amin Kassalam Tabar Tayad Al-Jalali Al-Ikram Allahumma Lamani Alima Atayt Walam Atiyah Lima Man Atas Walayam Fa'ud Al-Jaddi Min Kal-Jaddi Jadi Jadikan ini Sebagai rutin Kita Sehingga Kuk Mana pun Kita Kalut Lagu Mana pun Selepas Saja Salat Fardu Kita akan Baca Yang ni Jadi Selain Sebah 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 Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilah Illallah Allahu Akbar Jadi Kita Jadikan ini Sebagai Rutin Kita Jadi Kita Tak maulah Macam Saya pernah Sebut Pada Tentuan Dalam Bakam ni Kita Tak Nafikan Kita Ada Pandangan Yang Berbeza Dengan Yang Menjadi Amalan Rasmi Di Tempat Di Malaysia Iaitu Kita Berpandangan Zikir Selepas Salat Ni Taklah Dilakukan Secara Bersendirian Bersendirian Dengan Perlahan Tanpa Mengangkat Suara Sehingga Mengganggu Orang Orang Lain Lalu Kalau Itu Pilihan Kita Tidaklah Bermakna Setiap Kali Selepas Salat Kita Kita Mangkit Teruk Tanpa Kita Ambil Masa Untuk Duduk Berzikir Terlebih Terlebih Dahulu Kita Dah Selesai Dia pun Nak Teruskan Itu Yalah Bahas Dalam Masalah Tapi Mudah-mudahan Allah Bagi Hidayah Pada Lepas Kita Dah Selesai Dikit Kita Boleh Langkit Jadi Jangan Kita Nak Menyelesihi Dalam Sehingga Kita Pula Meninggalkan Satu Sunnah Yang Sepatutnya Kita Amalkan Jadi Jadikan Ini Sebagai Satu Rutin Sehingga Mana pun Kita Takkan Tinggal Yang Itu Yang pertama Kemudian Yang kedua Dia kata Satu Lagi Azkar Pagi Dan Juga Pagi Dan Juga Petang Zikir Pagi Dan Juga Petang Zikir Pagi Dan Petang Ni Tuan-tuan Boleh Tengoklah Ada Dalam Hiznul Muslim Ada Bagi Yang Mungkin Dulu Baca Al-Ma'thurat Al-Ma'thurat Itu Bagus Ialah Ada Berapa Sikit Masalah Dalam Sebahagian Tapi Kebanyakannya Okey Takde Masalah Dulu Saya ingat Di sekolah Dulu Di Al-Mashur Di Al-Rishad Memang Selepas Benda itu Jadi Satu Amalan Rutin Dulu Apa nama Ada Ketah Selepas Semayang Nampakan Edat Pakat Baca Yalah Mungkin Kita Ada pandangan Berbeza sikit Dari sudut Cara Bacaan Tapi Dari sudut Untuk Jadikan Itu Sebagai Latihan Sepertimana Imam Syafi'i Mengharuskan Kita Zikir Dengan Kuat Itu Untuk Untuk Tujuan Belajar Bila dah Benda itu Jadi Rutin Kita Amal Kita Baca Kita Nak Tinggal Itu Dia jadi Macam Sabah Tak Kena Dan Percayalah Sesiapa Yang Menjaga Adhkar Sabah Dan Masak Zikir Pagi Dan Zikir Petang Insya Allah Akan Datang Pada Ketenangan Dalam Hidup Tak Adalah Duk Kena Duk Kena Sagi Gangguan Hantu Dan Sebagainya Benda Yang Sihir Yang Pelik Amalkan Yang Mudah Mudahan Dia akan Kita akan Nampak Kesan tersebut Dalam Hidup Kita Zikir Pagi Dan Petang Kemudian Dia kata Lagi Dan Juga Di Tempat Tempat Tidur Sebelum Nak Tidur Ada Zikir Yang Dianjurkan Oleh Baginda Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Kali Bangun Daripada Tidur Setiap Kali Pergi Daripada Rumah Mana Keluar Daripada Rumah Kembali Daripada Rumah Selalu Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Semua Nanti Kita Akan Tengok Imam Nawi Bawa Banyak Riwayat Hadith Tentang Zikir Zikir Yang Makthul Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Melibatkan Apa yang Dia sebutkan Tadi Bila nak Tidur Bangkit Daripada Tidur Bila keluar Daripada Rumah Balik Daripada Daripada Rumah Wa qala Mujahid Kemudian Kata Mujahid Mujahid Di sini Sama Juga Mujahid Ibn Jabar Mujahid Ibn Jabar Beliau Adalah Imam Beliau Juga Adalah Anak Mujahid Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Tuga Termasuk Di antara Imah Di kalangan Para Tabi'in Meninggal Pada tahun Serhat Di hijrah Kata Mujahid Dia kata Dia kata Tidaklah Satu orang Itu dianggap Tidak termasuk Dalam kumpulan Lelaki dan perempuan Yang banyak menyebut Nama Allah Sampai berfikir Kepada Allah Baik ketika berdiri Duduk Atau ketika Berbaring Maknanya Nak dikatakan Orang yang Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bila dia masuk Bawah kategori Zakirin Allah Wadzakirat Dia Sama ada Dalam keadaan Duduk Dalam keadaan Berdiri Dalam keadaan Berbaring Dia akan berfikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Waqala Atak Dan Kata Atak Atak Ibn Abi Rabah tadi Dia kata Siapa-siapa Atak Kata Siapa yang semayang Lima waktu Dengan memenuhi Hak-hak Salat lima waktu Dengan sebenar-benarnya Dia termasuk dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Jadi Tujuan dia sebut Benda ni Supaya Nak kita faham Yang Konteks Zikrullah Ini dia sebenarnya Sangat Sangat luas Dia bukan Hanya semata-mata Dia fahami Sepertimana kita faham Zikrullah Dan arti kata Bertasbih Tahmid Tahli dan sebagainya Termasuk juga Kata Atak Kalau seseorang itu Menjaga Salat lima waktu Dan dilaksanakan Dengan bersungguh-sungguh Menepati Sunnah Nabi SAW Maka ia termasuk dalam Firman Allah Wa'adzakirina Allaha Kathira Wa'adzakirat Dan dia kata lagi Waqadja'a Fi hadithi Abi Sa'ilin Khudri Radhiallahu Anhu Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Ayqadar Rajulu Ahlahu Minal Layli Fasallaya An Awsalla Rak'ataini Jami'an Kutiba Fidhakirina Allaha Kathira Wa'adzakirat Dia kata Diriwayatkan Dari Abu Sa'il Al-Khudri Radhiallahu Anhu Bahawa Nabi SAW Bersabda Jika Seseorang Membangunkan Iskidah Dia gerak Iskidah Iza Ayqadar Rajulu Ahlahu Ahlahu Ni iskidah Minal Layli Pada malam Hari Fasallaya Kemudian Kedua-duanya Salat Dua rakaat Secara berjamaah Maka Kedua-duanya Dikira termasuk Lelaki dan Perempuan Yang banyak Menyebut Nama Allah Hadis ni Hadis yang Masyur Diriwayatkan Oleh Abu Dawud An-Nasih Dan juga Ibn Majah Dalam Sunan mereka Dia masih lagi Nak menguraikan Firman Allah Ta'ala Sebelum ni Adzakirinallaha Kathira Wadzakirat Suami Kejut Iskidah Ataupun Iskidah Kejut Suami Selalu Jadi keadaan Macam mana Iskidah Kejut Suami Tak apalah Kepala Yang penting Bila dah kejut Bangun Pakat-pakat Salat Maka mereka Termasuk dalam Yang ni lah Taib Wasuhila As-Syaikhul Imam Abu Amr Ibn Salah Rahimahullah Anil Kadri Al-Ladhi Yasiru Bihi Min Al-Zakirin Allaha Kathira Wadzakirat Syikh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah Rahimahullah Ditanya tentang Kriteria Seseorang Yang termasuk Lelaki dan Perempuan Yang banyak Menyebut Nama Allah Abu Amr Ibn Salah Ini Alalah Seorang Ulama Yang Masyur Dalam Badhab Ash-Syafi'i Abu Amr Nama dia Uthman Uthman Beliau ni Adalah Ibn Salah ni Sangat Masyur Penulis Kitab Ulumul Hadith Al-Imam Ibn Hajar Ada Menulis Kitab Nukad Ibn Salah Mana Komentar Beliau Terhadap Kitab Ulumul Hadith Ibn Salah Ibn Salah Ni Dianggap Macam Tokoh Yang Menyusun Ulumul Hadith Dengan Susunan Yang Baik Sehingga Menjadi Rujukan Kepada Ulama-ulama Yang datang Kemudiannya Beliau Adalah Ulama Dalam Al-Syafi'i Dia kata Bila Dia Tanya Pada Dia Tentang Kriteria Seseorang Yang boleh Dikategorikan Di bawah Al-Zakirin Allah Al-Zakirat Dia kata Jika Dia kata Jika Dia Membiasakan Dengan Dikir-dikir Yang Ma'thur Dan Sahih Pada Pagi Juga Pertang Al-Muth Bata Sabah Wa Masa Wa Fi Al-Auqat Wa Al-Achwal Mukhtelif Leilan Wa Naharan Wah Hiya Mubayyanat Fi Kitab Amal Yawmi Wa Layla Kana Min Al-Zakirin Allah Dia kata Jika Dia Membiasakan Diri Dengan Zikir-zikir Yang Ma'thur Zikir-zikir Yang Ma'thur Maksud Zikir-zikir Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sahih Pada Pagi Dan Pertang Hari Pada Waktu Dan Keadaan Yang Berlainan Pada Siang Dan Malam Hari Yang Terkandung Dalam Kitab Amal Yawm Wal Layla Maka Dia termasuk Lelaki Dan Perempuan Yang Banyak Menyebut Nama Allah Subhanahu Wata'ala Kitab Amal Yawm Wal Layla Ni Ibn Sunni Jadi Ini Salah Salah Ulama Yang Menulis Kitab Amal Yawm Wal Layla Dia Sebenarnya Sama Sama Konten Ataupun Method Dengan Apa nama Alimah Menaw Ini Menghimpunkan Zikir Dan Juga Doa Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Poin Yang Penting Yang Ibn Salah Sebut Di Sini Adalah Untuk Kita Dikategorikan Di bawah Al-Zakirin Allah Al-Zakirat Ni Mestilah Dia Konsisten Istiqamah Dalam Mengamalkan Zikir Zikir Yang Ma'zur Dan Juga Thabit Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sudah Semestinya Inilah Satu Perkara Yang Kita Sepatutnya Usaha Nilah Terlebih dahulu Sebelum Nak pergi Cari Hal Lain-lain Hal Tak Jelas Dan Sebagainya Lebih patutlah Untuk Kita Usaha Amalkan Zikir Yang Zabit Dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Berpada Dengan Sunnah Itu Sudah Semestinya Itulah Yang Sepatutnya Sebagai Soal Muslim Lakukan Tapi Apa Yang berlaku Sebaliknya Bila Kita Ajak Yang Ini Ini Dah Terlalu Biasa Kita Nak Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Luar Biasa Itu Bagaimana Yang Luar Biasa Itu Datang Dari Mimpi Datang Ketika Kita Berkhalwat Di Gua Atau Di atas Gunung Atau Di tempat Tempat Yang Pelik Kita Suka Benda Benda Sebegitu Sedangkan Yang Sabit Dan Jelas Daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Terang Jelas Jadi Tak Tak Sepatutnya Kita Cari Benda-benda Yang Selain Daripada Itu Baik Kemudian Dia kata Faslun Ajma'al Ulama Ala Jawaz Zikri Bil Kalbi Wal Lisan Lil Muhdithi Wal Junubi Wal Haidi Wal Nufasa Wadhalika Fittasbihi Wattahlili Wattahmidi Wattakbiri Wattalati Ala Rasul Allah Wattdu'ai Wattdhari Dia kata Para ulama Sepakat Akan Bolehnya Berfikir Dengan Hati Maupun Lidah Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Wudu Junub Haid Dan Nifas Iaitu Membaca Tasbih Tahmih Tahlil Takbir Salawat Berdoa Dan Sebagainya Jadi Ini Dia sebut Dulu Disebabkan Imam Munawir Rahmanullah Seorang Fukaha Jadi Cara Dia Dalam Penulisan Dia Ada Style Dia akan Bawa Walaupun Sebenarnya Kitab Ini Nak Bincang Pasal Zikir Tetapi Cara Hurayat Dia akan Pergi Ke arah Itu Dia sebut Dulu Ijma' Maknanya Dia sebut Tempat Yang Ulama' Sepakat Terlebih Dahulu Sebelum Kita nak Bincang Kepada Benda Yang Bersifat Silaf Dan Di sini Pun Sebenarnya Kita Sebagai Penuntut Ilmu Antara Faidah Yang Boleh Kita Ambil Adalah Benda Pertama Patut Kita Mengaji Atau Fokus Utama Kita Adalah Pada Benda Yang Disepakati Oleh Para Ulama' Terlebih Dahulu Sebelum Kita nak Pergi Kepada Perkara Yang Diperselisihi Oleh Para Ulama' Kemudian Dia kata Lagi Dia kata Sedangkan Membaca Al-Quran Haram Dilakukan Oleh Orang Yang Sedang Junuh Hai Dan Juga Nifas Banyak Maupun Sedikit Walaupun Hanya Sepotong Sepotong Ayat Mereka Boleh Membaca Al-Quran Di dalam Hati Tanpa Melafazkannya Dengan Dengan Lidah Ini Macam Awai Tadi Itu Antara Adalah Berdikir Ataupun Membaca Berdikir Ataupun Membaca Al-Quran Itu Dengan Dengan Hati Di dalam Demikian Pula Halnya Dengan Melihat Al-Quran Dan Membacanya Di dalam Di dalam Hati Yang mana Tengok Baca Al-Quran Tapi Baca Itu Dalam Hati Ini Sudah Semestinya Imam Nuhawi Akan Bawa Pandangan Dia Yang mana Pandangan Ini adalah Pandangan Dalam Al-Syafi Rahimullah Dan Ini juga Qawul Jumhur Ulama Yang mana Sesiapa Yang berada Lakan Junub Ataupun Haid Dan juga Nifas Mereka Ini Tidak Dibenarkan Untuk Nak Membaca Membaca Al-Quran Sebaliknya Baca Dalam Dalam Hati Zahaja Kemudian Dia kata Lagi Para Sahabat Kami Mengatakan Ashabuna Di sini Merujuk Kepada Ulama Dalam Adha Asyafi 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 Ya Allah Sebagai Persediaan Tentang Tentang Kena Faham Selepas Pada Ini Hurayan Dia Sebenarnya Berkisar Tentang Perbincangan Fiqlah Tentang Boleh Atau Tak Sebab Tadi Dia sebut Dari Peringkat Awal Tempat Ruang Yang mana Para ulama Sepakat Kata Boleh Kemudian Dia bawa Khilah Yang dia Kata Dalam Masalah Wanita Yang berjunuh Haid Dan juga Nifas Mereka Ini Tak Boleh Baca Baca Quran Sikit Melainkan Baca Dalam Dalam Hati Saja Kemudian Dia kata Kata Sebahagian Kala Ashab Kata Ashab Ini Merujuk Pada Ashab Syafi'iyah Boleh Untuk Orang Yang berada Langkatan Junuk Ataupun Haid Untuk Mereka Dia menyebut Ketika Ditimpa Musibah Sebab Apa Tentang Agak Dia sebut Benda Sebab Apa Ya Innalillahi Wa innalilai Riju'un Itu adalah Ayat Al-Quran So Dia kata Awal tadi Tak boleh Baca Ayat Al-Quran Walau Sepotong Tak boleh Sebahagian Ayat pun Tak Tak boleh Tapi Dia kata Dekat sini Ulama Al-Mazal Syafi'i Kata Boleh Baca Wa Indaruku Bidabah Subhanal Ladi Sakhar Lana Hatha Wama Kunna Lahu Mukrinin Wa Indaddu'ai Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Qina Azab Al-Nar Iza Lam Yaqsida Bihil Quran Yaqsida Damirda Itu kembali Pada Apa Kembali Pada Junub Dan juga Haid Maksudnya Orang yang Berjunub Dan juga Haid Mereka Boleh Sebut Ayat-ayat Al-Quran Ini Tadi Walaupun Ia Sebahagian Ayat-ayat Al-Quran Tapi Mereka Sewaktu Sebut Tak boleh Anggap Ketika Waktu Dia Sebut Itu Adalah Al-Quran Sebaliknya Wala Huma Ayyaku Maknanya Dia tak Anggap Itu sebagai Quran Sebaliknya Sebagai Rikir Dan juga Dua Wala Huma Ayyaku La Bismillah Dan Dapa Dua Tadi Itu Boleh Baca Bismillah Subhanallah Alhamdulillah Iza Lam Yaqsida Al-Quran Sama Juga Bila Dapa Takniahkan Itu Sebagai Al-Quran Sewa'un Qasadal Zikra Aulam Yakun Lahuma Qasdun Wala Ya'thamani Illa Iza Qasadal Quran Dan Dia kata Lagi Selain itu Juga Boleh Membaca Bismillah Atau Alhamdulillah Apabila Tidak Dimaksudkan Membaca Al-Quran Baik Dengan Niat Zikir Atau Tidak Ada Niat Apapun Tidak Berdosa Kecuali Kalau Diniakkan Membaca Al-Quran Kemudian Sama lah Macam yang disebutkan tadi Kemudian Dia kata lagi Dibolehkan juga Membaca Ayat Al-Quran Yang mensuh Seperti As-Syeikh Wa-Syeikhatu Iza Iza Zanaya Farjumu Huma Ini adalah Ayat Al-Quran Yang telah pun Mensuh Lafaz itu pun Telah pun Mensuh Maka Dalam kes ni Dia tah pun Tak dianggap Sebahagian Daripada Ayat Al-Quran Maka Bolehlah Untuk Dibaca Kemudian Dia kata Ini adalah Ayat Al-Quran Tapi kadang Kita Jemput Tetamu Nak masuk Rumah Kita berkata Kita suruh Masuk lah Dengan Selamat Dan juga Aman Sebenarnya Kadangkala Orang Arab Dia guna Dia Macam Kita panggil Apa Kita Petik Ayat Al-Quran itu Sebenarnya Bukanlah Dengan niat Untuk Baca Ayat itu Sebenarnya Untuk digunakan Dalam Ucapan kita Untuk Nak jemput Orang masuk Kedalam Jadi Kalau Kita baca itu Tanpa niat Anggap dia Sebagai Al-Quran Maka Dia kata Tidak Tidak Haram Kemudian Dan Apabila Apabila Tidak Mendapatkan Air Untuk Mandi Wajib Tentu Kena buat Note Dekat situ Wa Wa Damir Kembali Kepada Orang yang Berjunuk Dan juga Haid Jadi Dia masih Lagi Membincangkan Hak-hak Sebelum Tadi Dia masih Lagi Contact Perbincangan Masih Lagi Dalam Situasi Yang melibatkan Orang yang Berjunuk Dan juga Berada Dalam Kedahan Haid Kalau Sekiranya Kalau Dipada Dua Tak Mendapatkan Air Yang Merujuk Untuk Dipada Nak Mandi Wajib Maka Cukup Dengan Bertayammum Dan Setelah Itu Bolehlah Mereka Membaca Al-Quran Dia kata Apabila Setelah Setelah Itu Dia Berhadas Tidak Diharamkan Membaca Al-Quran Sebagaimana Berhadas Setelah Mandi Wajib Tidak Ada Perbezaan Dalam Tayammum Disebabkan Tidak Ada Air Baik Di Tempat Bermukim Maupun Di Dalam Perjalanan Hukumnya Tetap Boleh Membaca Al-Quran Setelah Tayammum Walaupun Setelah Itu Berhadas Maksudnya Kalaulah Orang yang Berada Dalam Selesai Kemudian Nak Mandi Junub Tak ada Ayam Maka Mereka Boleh Bertayammum So Bila dah Bertayammum Lepas Mereka Bertayammum Maksudnya Mereka Boleh Untuk Baca Al-Quran Kemudian Dia kata Kata Sebahagian Daripada Ashab Kami Merujuk Pada Ashab Syafi'yah Kemudian Dia nukil Pandangan Sebahagian Ulama Dalam Madha' Dalam Madha' Syafi'yi Dia kata Sebahagian Ulama' Madha' Syafi'yi Kata Kalau Sekiranya Dia Filhadar Ini Maksudnya Ketua Dia Tidak Bermusafir Sallabihi Waqara'abihi Fisalah Yang ini Merujuk Kepada Dia Hakkih Tadi Kembali Kepada Awai Maksudnya Maksudnya Situasi Di mana Mereka Dah pun Boleh Nak Salat Tapi Bila Nak Mandi Junub Takda Takda Ayah So Dalam Kes Tersebut Mereka Boleh Salat Dan Mereka Boleh Baca Al-Quran Dalam Dalam Salat Tapi Tak Boleh Baca Di luar Di luar Salat Ini Dia nak Sebut Ada Pandangan Berbeza Dalam Mada Syafi'i Dia Kata Yang Sahih Adalah Boleh Sepertimana Yang kami Dah terangkan Sebelum Ini Kerana Tayammum Telah Menggantikan Tempat Mandi Junub Ini Baik Imam Nawawi Beliau Juga Adalah Ashab Lujuh Dalam Dalam Madhab Syafi'i Beliau Mentarjihkan Pandangan Pandangan Yang berbeza Yang ada Dalam Madhab Syafi'i So Dia Sebab itu Bila dia Sebut Dia Muktilkan Pandangan Yang berbeza Dalam Madhab Syafi'i Kemudian Dia Tarjih Dia Pilih Mana Pandangan Yang lebih Tepat Sebab itu Dia kata Yang Sahih Dalam Ini Adalah Boleh Takda Masalah Dia kata Kalau Dia Dah Tayammu Orang Yang Berjunub Dia Bertayammu Kemudian Dia Jumpa Ayat Maka Dia Wajib Untuk Nak Gunakan Ayat Untuk Nak Mandi Mandi Junub Dia Tak Boleh Diharamkan Kat Dia Untuk Nak Baca Quran Dan Apa-apa Yang Diharamkan Bagi Orang Yang Berjunub Sehinggalah Mandi Terlebih Dahulu Kalau Sekiranya Dia Tayammu Kemudian Dia Salat Dan Dia Berbaca Al-Quran Kalau Dia Alayhil 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 Qira'ah Jadi Kalau Dia Bertayammu Kemudian Dia Salat Dia Baca Quran Kemudian Dia Tayammu Pula Disebabkan Dia berhadas Selepas Pada itu Ataupun Untuk Nak Salat Yang Seterusnya Pula Maka Tidaklah Diharamkan Katah Dia Untuk Nak Baca Al-Quran Kerana Kita Tau Tayammu Dalam Madha' Syafi' Ini Adalah Untuk Nak Satu Satu Sahaja Satu Sahaja Salat Fardu Sahaja Jadi Dia Kata Kalau Lepas Pada Itu Dia Boleh Masih Lagi Boleh Untuk Nak Membaca Al-Quran Dia Kata Inilah Pandangan Madhab Yang Sahih Yang Dipilih Tapi Adalah Juga Pandangan Yang Lain Dalam Madhab Kita Ini Madhab Syafi' Haram Tak Boleh Dan Ini Adalah Pandangan Yang Yang Ta'ir Di mana Saya Sebutkan Tadi Imam Syafi' Adalah Dia Dianggap Sebagai Mujtahid Dalam Madhab Ni Jadi Dia Akan Mentarjihkan Pandangan Yang Berbeza Yang Ada Dalam Madhab Imam Syafi' Kemudian Dia Kata Lagi Amma Iza Lam Yajidil Junub Ma'an Wala Turaban Dia Kata Kalau Sekiranya Orang Yang Berjunub Ni Tak Jumpa Ayak Ataupun Tanah Adakah Situasi Ini Ada Situasi Ini Kalau Situasi Masa Yang Ni Kita Panggil Apa Nama Istilah Kita Fiqh Ulama' Dulu Bila dalam Masalah Fiqh Kadangkala Mereka Akan Membicarakan Sesuatu Yang Pada Waktu Itu Sebenarnya Tak Ada Tak Berlaku Tapi Mereka Buat Andaian Jadi Bila Mereka Buat Andaian Tersebut Mereka Kadangkala Apa Yang Mereka Andaikan Pada Zaman Itu Tak Berlaku Pun Tetapi Ia Boleh Berlaku Pada Pada Zaman Kita Pada 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 Hari Jadi Yang Ini Situasi Macam Mana Contohnya Duduk Di Stesen Angkasa Lepas Jadi Macam Anak-anak Nak Buat Kita Hantar Angkasa Kita Jaki Yang Dia Bagi Garis Panduan Tak Silap Dia Suruh Tepuk Tayamu Dekat Dinding Walaupun Sebenarnya Tak Adakah Tebul Dalam Itu Dia Kena Betul-betul Bersih Jadi Wallahualam Dia ambil Kira Mungkin Dengan Situasi Dan juga Keadaan Tersebut Apapun Yang kita Nak kata Para Fukaha' Dulu Ini Antara Ruang Ringkup Yang para Ulama' Dulu Bincang Akhirnya Perbincangan Itu Mungkin Dirasakan Oleh Orang Pada Zaman Itu Takde Manfaat Tapi Dia ada Manfaat Pada Zaman Gitar Saya pernah Sebut pada Tuan-tuan Abu Hanifah Punya idea Dalam masalah Suci Daripada Najis Dia kata Kalau cuci Itu dengan Kudara Ataupun Dengan Panas Yang kuat Sehingga Hilang Najis Tersebut Kesan Najis Tersebut Maka Suci Boleh pakai Walaupun Tanpa Dibasuh Dengan Menggunakan Air Mungkin Zaman itu Orang Tak terbayang Macam mana Orang Cuci Pakaian Dengan Cara Tersebut Tapi Di zaman Kita Dry Cleaning Jadi Itu Sangat Menarik Pandangan Abu Hanifah Dalam Masalah Sehingga Memudahkan Kita Dalam Dalam Masalah Ada Baju Baju Yang Tak Sesuai Untuk Dibasuh Dengan Masin Basuh Lalu Fatwah Dia Pada Waktu Itu Memberi Kesan Dan Juga Mungkin Orang Rasa Tidak Releven Pada Waktu Itu Ataupun Percangan Itu Membuang Membuang Masa Tetapi Pada Zaman Kita Sekarang Ia Sangat Memberi Manfaat Kepada Kepada Kita Baik Dia kata Fa'innahu Yusalli Lihurmatil Maka Dia Hendaklah Juga Kena Kena Salat Kerana Apa Lihurmatil Kerana Kehormatan Waktu Salat Pada Waktu Itu Berdasarkan Situasi Dan Keadaan Dia Pada Waktu Itu Jadi Dalam Masalah Ini Tentang Kena Faham Bahawasanya Para Ulama Macam Nak Buat Ketusan Dalam Bap Ini Salat Ini Takkan Diterima Tanpa Kita Berhudu Lalu Bila Tak Boleh Buat Dia Tak Boleh Bertayamun Tidak Juga Boleh Beruduk Sepertimana Orang Normal Macam Mana Nak Buat Dalam Situasi Ini Dalam Situasi Ini Mereka Tetap Kena Laksanakan Tanggungjawab Sebagai Soalan Muslim Kata Nabi Salam Jadi Nak Buat Macam Mana Lalu Fukaha Ini Dia Nak Pertimbang Antara Apa Yang Dia Paham Nas Tersebut Dan Juga Yang Asal Tanggungjawab Asal Sebab Itu Mereka Datang Dengan Isytihad Ini Bahawa Solat Kena Solat Juga Solat Itu Kana Apa Solat Itu Bukannya Solat Satu Solat Yang khusus Yang dinamakan Diniatkan Sebagai Solat Hormat Selat Solat Salat Solat Solat Waktu Itu Duhur Solat 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 Duhur Dia Niat Solat Solat Duhur Tapi Solat Itu Dianggap Sebagai Kerana Menghormati Waktu Dia Tidak Sah Kerana Tidak Memenuhi Syarat Asas Tapi Kita Kena Solat Juga Kerana Kita Bertakwa Kepada Allah Pada Waktu Keadaan Dia Juga Situasi Pada Pada Waktu Itu Jadi Mereka Nak Meimbangi Benda Ini Sebab Itu Mereka Datang Dengan Idea Ini Solat Kena Buat Juga Tetapi Solat Ini Ditunaikan Kerana Menjaga Kehormatan Waktu Pada Pada Waktu Itu Tetapi Nanti Bila Dah Selesai Masalah Itu Kena Kena Kata Semula Bagi Yang Kata Tak Perlu Lakukan Benda Ini Kerana Kalaulah Tidak Sah Maka Pasal Buat Di Peringkat Yang Awal Lagi Buat Jadi Sebenarnya Kedua-dua Pandangan Ini Mereka Juga Ada Asas Masing-masing Dan Mereka Melihat Daripada Sudut Pandang Masing-masing Bahkan Pada Nas Yang Yang Sama Cuma Dari Sudut Masalah Adakah Solat Itu Sah Diterima Pakai Tak Perlu Diulang Balik Ataupun Kena Ulang Ulang Balik Dari Sudut Sudut Itu Sahaja Wallahu Alam Sudah Semestinya Dalam Masalah Ini Kalau Sekiranya Dalam Situasi Orang Yang Sakit Dan Sebagainya Itu Wallahu Alam Fatwa Yang Kata Kena Salat Juga Dan Salat Itu Dianggap Sah Sudah Semestinya Itu Lebih Memudahkan Dalam Situasi Orang Yang Duduk Di Hospital Sakit Dan Sebagainya Jadi Kalau Dia Dah Duduk Dekat Seminggu Di Wad Kemudian Lepas Dia Nak Kena Kata Balik Ataupun Bukan Dekat Seminggu Kalau Sebulan Dalam Wad Jadi Itu Akan Menyukarkan Dia Wallahu Alam Khilaf Yang Masyuhur Di kalangan Ulama Dalam Masalah Ini Dia kata So Dalam Bab Dia Kata Dia Semayang Kemudian Dia Tak Boleh Baca Baca Menujuk Baca Al-Quran Itu Diluar Daripada Salat Tentang Kena Faham Bila Bila Kata Asai Tak Boleh Maka Boleh Itu Hanya Pada Ruang Yang Perlu Sahaja Dalam Situasi Itu Dia Kata Solat Itu Kerana Kehormatan Waktu Kemudian Hanya Baca Fatihah Sahaja Tak boleh Selain Daripada Fatihah Tak Tak Boleh Kemudian Dia kata Adakah Diharamkan Katah Dia Baca Fatihah Fihi Wajhan Bila 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 Wajhan Maknanya Pandangan Ada Dua Wajah Pandangan Dalam Madhak Syafi'i Di kalangan Ulama' Syafi'iyah Kalau Dia kata Kaulan Merujuk Kepada Perkataan Imam Yang ni Imam Syafi'i Kalau Dia kata Wajhan Yang ni Ia merujuk Kepada Pandangan Ulama' Syafi'iyah Baik Dia kata Yang Sahih Antara Keduanya Ni Tak Haram lah Untuk Nak Baca Fati'ah Bahkan Dia kata Wajib Sesungguhnya Salat Tidak Sah Melainkan Dengan Bacaan Surah Al-Fati'ah Dia kata Sepertimana Salat Boleh Dilaksanakan Disebabkan Darurat Maka Dibolehkan Juga Untuk Nak Baca Yang ni Baca Al-Quran Pada Kada Surah Al-Fati'ah Tadi Dia kata Pandangan Yang kedua Pandangan Yang pertama Tadi Kata Boleh Pandangan Yang kedua Kata Haram Bahkan Dia hendak Bacalah Zikir Yang dibaca Oleh orang Yang tak Boleh Baca Al-Quran So Maksudnya Angkat Takbir Baca Subhanallah Alhamdulillah Tak baca Tak dibenarkan Untuk baca Surah Al-Fati'ah Baik Dia kata Cabang-cabang Kajian ilmu fiqh ni Saya paparkan Di sini Kerana Saya melihat Kaitannya Dengan Alhamdulillah Baik Saya Lupa Tak Dia kata Cabang-cabang Kajian ilmu fiqh ni Saya paparkan Di sini Kerana Saya melihat Kaitannya Dengan penjelasan Saya sebelumnya Oleh kerana Itu Saya paparkannya Memaparkannya Dengan ringkas Sebab Kajian masalah ni Cukup panjang Berikut dalih-dalihnya Dalam kitab-kitab fiqh Wallahu A'lam Walaupun Dia ada kata Penjelasan ni Tapi sebenarnya Dia telah perincikan Detailkan juga Haa Ni lah Ya lah Dia seorang Faqih Sudah semestinya Dia akan terbawa-bawa Juga Dalam perbincangan tersebut Sehingga kan Dia perincikan Sehingga dia sebut pula Ada dua wajah Dua pandangan Dalam madhak Syafi'i ni Siapa kata boleh Siapa kata tak Tak boleh Baik Kemudian dia Dia sebut lagi Sikit lagi Boleh sikit lagi Faslun Yan bagi An yakuna Thakiru Ala akmalis Sifat Fainkana jalisan Fi mawdi'in Istakbalal qiblah Wajalasa Mutadhalilan Mutakhashi'an Bisakinatin Wawaqarin Mutriqan Raksahu Dia kata Seseorang yang berzikir Sepatutnya melakukannya Sesempurna yang mungkin Jika dia duduk Di satu tempat Tidaklah mengadap qiblah Dan duduk dengan Tunduk Khushuk Tenang Dan menundukkan Kepala Baik Setelah dia selesai Buat masalah Yang Keadaan Masalah Haid Nifas Junub dan sebagainya Tadi Dia cerita pula Orang yang nak berzikir ni Sepatutnya Melakukannya Dalam keadaan yang Sempurna Yang Yang mungkin Ini Dia nak sebut ni Pada Situasi Yang paling Situasi Yang paling Afdal Yang paling Paling Afdal Jadi dalam Yang paling Afdal Sudah semestinya Kalau seseorang tu Nak melakukan Amal salih Amal ibadah Dia sudah semestinya Berusaha Untuk berada Dalam keadaan Dan juga situasi Yang paling Terbaik Sama lah Macam kita nak Nak salat ni Sudah semestinya Kita pakai Pakaian yang bersih Pakaian yang baik Walaupun Kalau kita pakai Pakaian yang Biasa Pakaian kerja kita Mungkin lah Kita mungkin Buat kerja di luar Mungkin ada peluh sikit Dan sebagainya Itu Pada dasarnya Boleh sahaja Tidak menjadi Masalah Akan tetapi Ini dia tengah cerita ni Dalam situasi yang Paling Paling Afdal Paling Dia kata Kalau dia duduk Di satu tempat Maka dia Sebelum Zikrullah Dia hendaklah Menghadap Ke arah Qiblat Dia Tunduk Menghadap Qiblat Tunduk Khusyuk Tenang Dan juga Menundukkan Kepala Apabila dia berdiri Tidak dengan sikap tersebut Maka boleh sahaja Dan tidak ada masalah Namun Dia telah Meninggalkan Yang terbaik Dia kata Walau Zakara Ala Ghairi Hadih Al-Ahwal Jaza Maksudnya Kalau dia tak buat Situasi Yang dia cadang ni tadi Menghadap Qiblat Tunduk Khusyuk Dia kata Tidak menjadi masalah Jaza Dan dia juga Tidak Makruh Lakin Inkana Bighairi Uzrin Kana Tarikan Lil Afdal Tapi kalau Sekiranya Tanpa ada sebarang Keuzuran Maka dia telah Meninggalkan Sesuatu yang Lebih Lebih Afdal Dia mudah Saja Dalam Bag ni Bila kita Kita pun Dalam kehidupan Seharian kita Bila kita nak Jumpa Dengan orang Yang Individu Yang kita Hormati Sudah semestinya Kita akan Berusaha Untuk Berada Dalam situasi Dan juga Keadaan Yang paling Terbaik Walaupun Dalam Setengah Keadaan Kita rimah Dengan Protokol Saya di universiti Paling Saya tak suka Kalau Perkara Convocation Konvocation Bulat Kalau Petak Itu Ada Degree Ada Master Sajalah Kalau ada Bulat Dia ada PhD Kalau Kadang-kadang Pakai Universiti Belajar Dulu Belajar Beli Kita ingat Murah UITM Saja Kat Sembilan Kat Benda Itu Saja Saya tak Beli Tapi Ada Orang Suka Benda 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 Tak Apalah Tapi Yang pentingnya Kalau Itu Dalam Situasi Kita Dalam Urusan Dunia Pun Kita Akan Berusaha Untuk Nak Pakai Pakaian Yang Sesuai Maka Sepatutnya Dalam soal Ibadah Kepada Allah Kita Pun Berusaha Di Dikatakan Imam Malik Setiak Kali dia nak main majlis ilmu dia ni Dia akan Pakai baju yang elok Kemah Kosok diri Pakai wangi-wangian Pasal apa Ni nak mengajar hadis Nabi SAW Amai Apa nama Ustaz akhir zaman ni Amai pakai t-shirt Alhamdulillah Kepiah pun tak pakai Ini masalah Saya lah Jadi Tuan Kadang-kadang Kedang-kadang main Daripada tempat Raja Kalut-kalut Jadi Lebih tu lah Tapi Tuan-tuan jangan Buat macam saya Tapi Para ulama' dulu Mereka sangat Berhati-hati Dan berjaga Dalam hal Jadi Dia nak sebut ni Dalam situasi yang Afdal Dan dalil Untuk kata Tidak Makruh tu adalah Mereka yang mengingati Allah Dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk Dan juga dalam keadaan berbaring Jadi menunjukkan bahawasanya Tak menjadi masalah Nak berzikir ni Tak semestinya kena Kena duduk Berdiri boleh Berbagi pun Boleh Kemudian dia bawa lagi Dia boleh baca dengan Hijri Dan juga boleh baca dengan Hajri Rawahul Bukhari Dan juga Limah Muslim Dalam sahih Baca Al-Quran Sandak dekat Isri Kalau ada Isri Lagu ni Jagalah Ilik lo Isri yang Yang salihah Isri yang boleh Duduk teman kita Sewaktu kita Nak Beribadah kepada Allah Isri yang selalu Mengingatkan kita Maka ini Tak ada lah Lebih daripada tu Untuk dikatakan sebagai Salihah Kalau boleh buat Lebih daripada tu Bonus lah Boleh buat Neskifir sedap macam ni Masya Allah Sebut lagi lah Kira bagus lah Jadi Yang ni Adalah Benda yang Susah Kalau dah jumpa tu Jagalah Janganlah kita Menyengutukan mereka Macam tu Sudahlah Saja Pesanan Khikmat Masyarakat Baik Kemudian Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dengan Muslim Dalam riwayat lain Disebutkan Waraksuhu Fi hijri Wa anah haid Dan kepala baginda Berada di pangkuanku Padahal aku sedang Haid Jadi dia nak habak Kata Situasi tu Pada waktu tu Nabi tengah baca tu Dalam kataan Relax-relax Baca Quran sambil duduk Sandak dekat kepala Ini duduk atas Pangkuan Apa nama Riba isteri Dalam situasi tu pun Nabi baca Al-Quran Inni laaqra'u Hizbi Wa anamuttaji'atun Alas syarir Sesungguhnya aku Membaca Hizbku Yang ni merujuk Bepada Al-Quran lah Sambil berbaring Di tempat Tempat tidur Baik Jadi Ini nak menunjukkan Bahawasanya Tidak menjadi masalah lah Untuk nak membaca Al-Quran Berfikir dalam Situasi Situasi tersebut Taib Tempat yang digunakan Untuk berfikir Hendaklah sepi Dan juga Bersih Kerana hal itu Lebih besar Penghormatannya Kepada zikir Dan zat yang Dizikirkannya Jadi dia nak sebut Yang ni tentang Masih Tadi Tentang Keadaan kita Sewaktu berfikir Yang ni pula Tentang Tentang tempat Dia kata Hendaklah tempat Yang kita nak berfikir tu Tempat tersebut Khalian Nazifan Tempat tersebut Sepi Tenang Dan juga Bersih Fainnahu A'azamu Fi ihtiram Zikri Wal madhkur Dan Karena hal itu Lebih besar Penghormatannya Kepada zikir Dan juga Zat yang Dizikirkannya Ini berujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walihada Mudihad zikru Fil masajidi Wal mawadi'i Syarifah Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala Memuji zikir Di tempat Di masjid Dan juga Tempat-tempat Yang mulia Yang lain Wajaa'anil imamil jalil Abi Maisarah Radiyallahu anhu Qal La yudhkarullahu ta'ala Illa fi makanin ta'ib Abu Maisarah ni Imam yang meshur Abu Maisarah Amr ibn Shurahbil Amr Ibn Shurahbil Alhamadani Beliau juga Salah seorang Tokoh Ahli ibadat lah Di kalangan Para tabi'in Dia kata Dia kata apa? Dia kata La yudhkarullahu ta'ala Illa fi makanin ta'ib Dan Kita ni Tidaklah berjikir Kepada Allah Kecuali di tempat Yang Yang bersih Maksudnya kita pilih Tempat tu Untuk Kita nak baca Quran dan sebagainya Biarlah kita tu Di tempat yang Yang bersih Tempat yang Yang tenang Sebab tu macam Saya sebut pada tuan-tuan Saya tak apa Bersetujulah dengan Keadaan di mana Di kedai makan ni Orang duduk buka Al-Quran Itu saya rasa tak Tak sesuai Tak sesuai Sebab di kedai makan ni Orang bersembang Yalah kedai makan Orang cerita macam-macam Orang bergelak Ketawa Tiba-tiba Kita duduk pasang Pasang Quran Jadi Sepatutnya Bila Quran ni Dipasang Kita kena Kita akan pakat-pakat Dengar Fashtami'u Lahuan Situ Kita kan dah lah Dengar Dan juga Diam dalam arti Kata Walaupun Fuqah menyatakan Itu dalam salat Tetapi Sepatutnya Bila dibacakan Quran tu Kita patut dengar Dan Menghayati Maksudnya Jadi tidak sesuai Untuk dipasang Di dalam kedai Restoran Walaupun kita rasa Kebanyakan yang buat Benda ni Kerana mereka ni Nak mengelakkan Daripada kedai tu Disihir Jadi kita masih lagi Duk Fobia dengan Benda-benda Seperti itu Sedangkan Yang masalahnya adalah Kedai kita lah Mungkin tak bersih Makanan tak sedap Selesaikan masalah itu Terlebih Dahulu Ini sangat penting Tadi tempat Yang ni dia kata pula Taklah juga Mulut tu kena Kena bersih Maka kalau Sekiranya Mulut tu dah pun Berubah Maksudnya Dia dah ada Berbau Maka dia hendaklah Bersiwakan Kalau sekalian ada Najis Maka dia hendaklah Basuh lah Dengan ayam Jadi Dia nak kata di sini Kita nak berfikir tu Menyebut nama Allah Nak baca Al-Quran Maka sepatutnya Mulut kita ni Kena pastikan dia Dalam keadaan yang Yang bersih Sebab tu dia Cadangkan di sini Hendaklah Azalahu Bersiwak So boleh guna siwak Boleh guna Berus gigi Boleh guna Kumor tu Apa Panggil apa Listerine ke apa Boleh pakai Dan juga boleh pakai Apa tu Ada spray Cuinggam Cuinggam Ada macam-macam Zaman mudin kita Hari ni Buatlah apa pun Yang penting Bila kita nak baca Quran tu Pastikan mulut kita ni Berada dalam keadaan Yang bersih Kalau dia berfikir juga Dalam keadaan Dia tak bersih Cuci Maka Dia adalah Makruh Dia tidak haram Dia kata Kalau dia baca Quran juga Dalam keadaan Mulut je Ada najis Maka hukumnya Adalah makruh Dan Pada pengharamannya Maknanya Dalam mazhab Imam Syafi'i ni Di kalangan Ulama Syafi'i Ada dua pandangan Satu kata haram Satu lagi kata Kata makruh Yang sahih adalah Tidak Tidak haram Haa Taib Jadi Saya ingat Kita Berhenti dekat dulu InsyaAllah Kita akan sambung pula Pada Yang seterusnya Faslun I'lam An-Nadikra Mahbubun Fi jami'il Ahwal InsyaAllah Mana tadi Kauh surat Haa Dua puluh dua Ya Haa Mulut yang Bernajis Haa Kalau sekiranya Keluar Macam Dalam mazhab Syafi'i Kait yang keluar Daripada Daripada perut ni Itu semua adalah Dianggap sebagai Sebagai najis Kadang-kadang dia Dia apa nama Terjeluak Keluar Bila dah penuh ni Temuk Temuk lah pergi Terjeluak pula lah Kedih lah saya sebut Haa Keluar Kak tu dah Yang ni yang mai daripada perut Yang mai daripada perut Yang masam tu Haa Itu adalah Najis Jadi dia adalah Kumuk lah Basuh Mulut dia dengan Berkumuk Wallahum Taib Allahumma Ja'alna Min aladhi Yastamih Laqawla Fi Tabi'una Ahsanah Aqudu Qali Hada Wa Astaghfirullah Li Wolekum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarak